Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di kasih ma channel dan kali ini saya akan bagikan resep pembuatan original sauce style jadi bahan-bahannya yaitu cabai merah dengan bawang putih cuka gula pasir jadi untuk ukuran pembuatan kali ini saya akan menggunakan ukuran 2 kg 2 kg artinya cabai merah 2 kg bawang putih 2 kg gula pasir 3 kg dan untuk cukaknya menggunakan 1 botol ataupun 1 liter setengah oke ini ukuran bawang putih bawang merah dengan cukaknya terus nanti kita akan blender halus semua bahan-bahan ini menggunakan cukak tadi jadi kita gak usah menggunakan memakai air gak usah masukkan air kita blender dengan cukak oke yang pertama kita akan blender cabai merahnya untuk pemblenderan ini terserah ya mau cabai merah dulu mau bawang putih dulu terserah teman-teman semua cuman tipsnya tipsnya untuk pemblenderan cabai merahnya jangan halus ya buat kasar-kasar gitu biar kelihatan cabai merahnya jadi tekstur cabai merah itu kelihatan oke kita blender cabai merah dengan menggunakan cukak terus bawang putih terus bawang putih oke setelah kita blender semua sisa blendernya itu kan ada masih bawang putih dengan cabai tadi ya kita masukkan air dengan ukuran 1 liter setengah atau 1500 ml jadi kita masukkan air segitu itu ukurannya udah pas banget oke setelah kita blender selesai kita masukkan bahan-bahan tadi di kuali bawang merah bawang putih dengan air tersebut tadi untuk tipsnya jangan hidupkan api dulu ya kawan-kawan setelah bahan-bahan tadi kita masukkan kita aduk-aduk sampai rata baru kita hidupkan apinya sebab kalau kita hidupkan apinya dulu baru kita masukkan bahan-bahan nanti hasil akhirnya akan tidak cantik artinya saus kita warnanya akan hitam ataupun kelabu oke setelah masak matang kita masukkan gula pasir ya gula pasirnya sebanyak 3 kg kita masukkan ke saus tadi setelah kita masukkan kita aduk-aduk juga sampai rata dan ingat ya setelah kita masukkan gula nih jangan kita tinggal ya masakan kita kita sering-sering kita aduk atau sampai dalam 5-10 menit tuh kita memang harus diaduk terus sebab sebab kalau kita biarkan saus kita akan hangus jadi dia akan melekat di kuali sebab sudah ada gula ya kita gak lama-lama 5-10 menit kita aduk mendidih kita matikan api jadi saus kita udah siap itu aja pembuatan untuk saus tehnya terima kasih untuk teman-teman semua yang disana terima kasih yang udah mendukung selama ini di Kasima channel jumpa lagi di menu berikutnya yang insyaallah akan selalu kami bagi oke bye-bye wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati